Dendels ditunjuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda tahun 1808 oleh Raja Belanda Louis Napoleon, adik kaisar Perancis Napoleon Bonaparte yang kala itu menduduki Belanda. Dendels diberi mandat terutama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang berada di India. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Dendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808. Dendels melakukan berbagai perombakan besar-besaran. Tentara ditambah dari 3.000 menjadi 20.000 orang. Ia membangun rumah sakit-rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Dendels membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya. Serta membangun benteng-benteng pertahanan. Antara lain benteng di Mister Kornelis yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara. Dan di Surabaya dibangunnya benteng Lodwig. Proyek utama sekaligus obsesi besar Dendels yaitu Jalan Raya Pos. Yang dibangun dengan alasan menjaga kewibawaan Belanda Perancis dan secara militer. Jika suatu saat datang serangan dari Inggris, serdadu-serdadunya dapat bergerak dengan cepat. Terima kasih telah menonton! Jalan Raya Pos Pada 1809 pembangunan Jalan Anjar Panarukan atau Jalan Raya Pos atau Jalan Dendels, Rampung. Jalan ini memiliki panjang seribu kilometer. Namun, kesuksesan Dendels meninggalkan luka mendalam bagi penduduk peribu. Dalam membuat Jalan Anjar Panarukan, tak jarang para pekerja rodi menembus jalan yang sulit. Menerobos gunung-gunung tinggi, kurang, dan hutan belantara. Herman W. Dendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos lewat sistem penjatahan pada para bupati yang kebupatiannya dilalui jalan ini. Bila tak dapat menyelesaikan jatah sesuai waktu yang ditentukan, penanggung jawab teknis pengerahan rodi ini mendidantun sampai mati. Di gerobokan, warga peribumi yang tewas diperkirakan mencapai 3.000 orang. Tak terhitung lagi jumlah rakyat yang mati, lantaran kelaparan, kerata penyakit malaria, dan pelelahan hebat. Di sepanjang Jalan Anjar Panarukan ini, sesungguhnya terdapat kuburan masal terluas di Pulau Jawa, bahkan Indonesia. Kendati telah banyak warga yang meninggal, namun Dendels tetap meneruskan proyek ini. Hal itu menimbulkan sikap perlawanan terhadap Dendels, seperti perlawanan Pangeran Cornell atau Pangeran Kusumadinata IX, Bupati Sumedang, Kejauhan. Pangeran Cornell memang bukan Superman yang berotot busi dan bertulang baja. Namun, ia tak gentar menghadapi Dendels. Pangeran Cornell miris melihat menderitaan rakyatnya yang harus mengerjakan jalan dengan membongkar Bukit Cadas yang sangat keras di kawasan Cadas Pangeran. Penduduk Sumedang melakukan perlawanan ini didukung oleh Bupati mereka. Untuk mengabadikan jasa-jasanya, masyarakat Sumedang mendirikan patung Pangeran Cornell berhadapan dengan Dendels. Pangeran Cornell digambarkan memberikan tangan kirinya ketika berjabatan tanah. Sementara tangan kanannya memegang hulu keris Naga Sasra. Terhadap Raja-Raja di Jawa, Dendels pun bertindak keras, sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Ketika pasukan Inggris datang, mereka bersama-sama mengkhianati Dendels. Munculah ketidakharmonisan antara pemerintah Belanda Perancis dan pejabat peribumi. Dendels ditarik pulang ke Belanda setelah jatuhnya Napoleon. Dendels mengabdi pada Raja Wilhelm I. Ia dikirim ke Patai Emas di Afrika. Di sini ia terkucil, kesepian, dan wafat pada 1818. Di sini ia terkucil, kesepian, dan wafat pada 1818.